Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrohmanirrohim Wassalatu wassalamu ala Ashrafil Anbiya Ibu Mersalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'du Alhamdulillah pada hari ini kita bertemu kembali di kajian Dunia Islam TV MOI Sebuah kajian yang sangat penting membahas tentang dunia Islam Apa saja yang terjadi di dunia Islam Problem-problem yang terjadi di dunia Islam secara global Dengan narasumber-narasumber yang sangat luar biasa di Majlis Ulama Indonesia Para pemirsa sekalian Kita hari ini akan membahas berkaitan Dengan peristiwa pembakaran Al-Quran Yang terjadi di baru-baru ini di Swedia Saya mencatat peristiwa tersebut Dilakukan oleh seorang pria 37 tahun Bernama Salwan Momika Ketika itu dia datang ke sebuah tempat dekat masjid Dan dia membakar Al-Quran Itu terjadi di Swedia Dan rupanya itu juga terjadi sebelum-sebelumnya juga sudah pernah ada Maka para pemirsa sekalian Hari ini kita sudah kedatangan tamu kita Narasumber kita yang ada di sebelah saya Bernama Prof. Dr. Sudarnoto Abdul Hakim Beliau adalah Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerjasama Internasional MUI Saya akan nyapa dulu Prof. Noto Assalamualaikum Prof. Noto apa kabar hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sehat ya Prof. Noto ya? Alhamdulillah Mas sehat Sampai di sini Alhamdulillah Sampai hari ini kita Rupanya dunia Islam ini masih terus dihinggapi berbagai problem ya Nah yang pertama Prof. Noto kita akan lihat Apa sih sebab sampai orang-orang di Swiss misalnya Dalam kasus ini atau yang sebelum-sebelumnya juga Kok masih gitu mau untuk melakukan hal-hal yang Ya menurut kita itu tidak sesuai dengan agama Atau bahkan bisa menambah masalah gitu ya Dengan pembakaran Al-Quran Itu sebabnya apa sih kira-kira? Ya sebabnya mereka memang benci Islam Itu akar masalahnya Di Sweden, di India, di Myanmar, dan di banyak tempat ya di dunia ini Ada saja orang-orang yang tidak suka Islam Ada saja orang-orang yang kelompok masyarakat yang anti-Islam Itu yang sering kita sebut sebagai Islamofobia Bahkan sejak zaman Nabi Muhammad itu mas Ada saja orang-orang yang tidak suka Islam Banyak alasan ya mengapa tidak suka Islam Karena memang yang antara lain memang Spirit atau semangat xenofobia Khawatir, takut terhadap kehadiran orang yang berbeda Nah ini apakah perbedaan itu perbedaan suku, perbedaan latar belakang, politik, perbedaan agama, dan perbedaan yang lain Itu banyak orang kelompok masyarakat yang xenofobia Tidak suka atas kehadiran orang lain yang berbeda Nah termasuk Islamofobia Jadi saya melihat Islamofobia itu memang bagian dari apa yang sering disebut dengan xenofobia Nah itu maunya memang mengekspresikan ketidaksukaan ya Kebencian mereka terhadiran kehadiran umat Islam Nah khusus kasus yang di Sweden itu Itu kan memang sudah berulang kali ya Ini saya kira mungkin yang keempat Keempat kali ya Di Sweden ya Ya yang sebelum-sebelumnya itu dilakukan oleh seorang aktivis politik ya Partai politik kanan ya Ekstremis, Pak Ludan Dan meskipun masyarakat internasional sudah memberikan reaksi Termasuk MUI sini juga memberikan reaksi Memberikan rekomendasi kepada pemerintah Sweden Tetapi itu tetap saja terus berlangsung Nah kali ini bukan Pak Ludan Tetapi orang yang menjadi penggemarnya Pak Ludan Dia suka betul Jadi semacam tokoh Pak Ludan ini semacam tokoh yang diidamkan Untuk menggerakkan Diidolakan untuk menggerakkan apa namanya Islamofobia itu Nah ini tadi sudah disebutkan namanya ya Dia berasal dari kelarian dari Irak Sudah sekitar 5 atau 6 tahun di Sweden Menjadi warga negara di sana Dan memang sejak awal dia penganut ateis Ateis ya Ateis dan juga sekuler Itu lengkap itu Ateisme sekulerisme itu lengkap sekali untuk menunjukkan Dia memang tidak suka keadilan Islam Jadi memang maunya dia Nah yang bikin masalah Atau yang sering kita masalahkan MUI juga bermasalahkan Saya kira masyarakat internasional juga mempermasalahkan Mengapa pemerintah memberikan pembiaran Melakukan pembiaran terhadap aksi-aksi sejenis ini Seharusnya dalam fikiran lurus kita Itu ada tindakan-tindakan tegas Diadili dan sebagainya Diberi sanksi Agar tidak mengulangi lagi Perbuatan-perbuatan yang Menista agama orang lain Apalagi ini terkait dengan Al-Quran Jadi memang itu pilihan hidupnya Mas Yanwati Jadi saya mencatat juga Prof. Noto disini Jadi waktu awal ketika dia melakukan aksi itu Itu diberikan izin oleh otoritas Kemudian ketika banyak sekali yang mengkritik masyarakat internasional Kemudian Perdana Menteri Swedia Mengeluarkan statement bahwa Perbuatan tersebut legal Tapi tidak pantas Itu gimana? Legal tapi tidak pantas Ya legal karena memang tidak ada undang-undang yang melarang Yang melarang memberikan sanksi terhadap orang-orang yang melakukan penistaan Atas nama demokrasi Atas nama ekspresi Kebebasan berekspresi Ya kebebasan berekspresi Menyatakan pendapatnya Keyakinannya di depan publik Jadi memang tidak ada undang-undang yang Mengatur apalagi memberikan sanksi Nah ini jadi masalahnya Karena tidak ada undang-undang Dianggap soal pantas dan tidak pantas Tidak etis Tidak etis Kira-kira mau ngerti Tidak etis lah ada orang Menistakan agama Kalau tidak etis lah tidak ada hukuman apa-apa Tidak ada hukuman apa-apa gitu ya Nah ini yang saya sering sebut demokrasi yang Ya memberikan Memang gini mas Saya melihat demokrasi itu dimanfaatkan oleh siapa saja Bahkan oleh orang-orang yang tidak suka sama demokrasi sekalipun gitu loh Dimanfaatkan juga gitu ya demokrasinya Karena ya itu ada kaitannya dengan persepsi mereka tentang hak asasi manusia Human right itu harus dilindungi Nah persepsi human right dalam pandangan kelompok-kelompok seperti itu kan ya Tidak ada batasnya gitu Tidak boleh dibatasi-batasi Kalau dia dilarang mengemukkan pendapatnya Termasuk mengekspresikan kebenciannya itu Kalau dilarang berarti melanggar hak asasi manusia Melanggar demokrasi juga Melanggar demokrasi dalam pandangan mereka Nah saya kira penyakitnya di situ mas Penyakitnya adalah demokrasi yang Tidak berbasis pada nilai-nilai Nilai-nilai keluhuran dan nilai-nilai kemanusiaan Sehingga Apa yang disebut kebebasan itu Bebas nilai Nah termasuk saya melihat ya di Mana di Sweden Nah apakah bisa berubah? Bisa Antara lain perubahan itu Nilai keluhuran itu bisa dibungkus dalam undang-undang Salah satu jalan yang Saya coba lihat untuk melakukan perubahan itu adalah Undang-undang itu harus Ada undang-undang yang melarang penestaan Dan sebetulnya kalau tidak selesai bulan Desember yang lalu Itu sudah sampai proses pengadilan Untuk melarang itu Tapi kemudian pengadilan memutuskan Tidak bisa mencabut Mencabut itu Jadi tidak boleh dilarang-larang Akhirnya ya tadi Perdana Menteri ya ini soal Soal tidak etis Tidak etis Tapi tetap legal Tapi tetap legal Jadi pasti kawah Pasti yang dimenangkan legalitas itu Nah karena itu saya melihat ruangnya Adalah bagaimana masyarakat melakukan tekanan Termasuk saya usulkan dalam statement saya beberapa hari yang lalu Komunitas muslim bersama dengan komunitas lain Yang berbeda agama Secara internasional Secara Eropa saja dulu Eropa saja dulu Melakukan kolaborasi Atau aliansi Untuk ini Untuk apa namanya Memberikan reaksi terhadap Anti-Islam ini Targetnya adalah Harus ada undang-undang Padahal PBB juga sudah mengeluarkan resolusi Untuk Melarang atau apa Memerangi Islamofobia Jadi Istilahnya Melawan Melawan Islamofobia Nah ini Saya melihat bahwa Apa yang terjadi di Sweden Dan yang dilakukan oleh pemberitah Belum sesuai Belum sejalan Atau tidak sejalan Dengan prinsip Yang di resolusi Resolusi yang telah ditetapkan oleh PBB Untuk countering Islamofobia itu Untuk melawan Islamofobia itu Nah seharusnya kan tidak Resolusi itu kan ya harus mengikat juga Negara-negara anggota PBB Yang harusnya juga ikut Melakukan Penyesuaian Jadi mesti produk undang-undang Peraturan dan sebagainya Harus menjamin Hak asasi manusia Kebebasan beragama Perlindungan terhadap agama apapun Dan toleransi Itu prinsip demokrasi yang benar kan Antara-antara lain itu Jadi tidak boleh ada yang Yang menistakan agama Menistakan agama Siapapun juga Atas nama apapun juga Artinya toleransi Kemudian Apa namanya Itu Perlu sekali untuk ada Di negara Swiss Atau negara-negara lain Betul Iya saya kira Saya kira Ya salah satu Masalah yang dihadapi Yang muncul ya Di Sweden Itu adalah ini Soal toleransi Jadi kelompok-kelompok ekstremis Kanan Seperti Paludan Dan partainya Termasuk juga Ini Salwan Itu kalau dibiarkan Itu bisa Menyemai Menyemai Intoleransi Sikap-sikap intoleransi Ekstremitas itu bisa Bisa berkembang Berkembang Tapi bisa juga Tidak berkembang Ini sangat tergantung Kepada Bagaimana Sikap pertama Pemerintah Saya kira juga Parlemen Dan juga komunitas Internasional Internasional Dan masyarakat Eropa Saya kira sudah Waktunya menurut saya Tadi yang saya sampaikan Tokoh-tokoh Tokoh-tokoh Eropa Lintas agama Lintas budaya Itu bisa bertemu Untuk memperkuat Toleransi Di mana Di Eropa Secara umum Dan Ya Secara khusus Mestinya juga disuai-disuai Nanti juga tidak terjadi Peristiwa yang 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 kemarin Memarah Kepada ekstremitas Baik Pak Prof Noto Kita akan jeda Sejenak Para pemirsa sekalian Kita akan Jeda Dan kita akan lanjut Pada sesi selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Terima kasih Terima kasih